Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Camuji bagaimana kabar teman teman Semoga sehat selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini guys kita ada Sebuah requestan daripada teman teman Sekali di instagram yaitu Dari channel Destinasi TV Dan disini ada Barongan Oh ada barongan oke Barongan saya bukan ya Atau apa ya barongan kuda kepang Oh dan tarian zapin Budaya jawa menyambut pesta Bulan mengambang di marjo Oh budaya Jawa guys Oke jadi disini ada Perayaan ya dan Disini untuk menyambut Pesta bulan mengambang Maksudnya bulan mengambang ini Gimana guys So saya penasaran sekali Dengan video ini Langsung saja kita upload videonya guys Tapi seperti biasa Jangan lupa di like share komen Dan subscribe nya Dan juga istilahnya share video ini Ke sosial media teman teman sekalian Agar lebih rame lagi Orang yang tahu Tentang budaya Jawa Ya di Malaysia Ok langsung saja kita upload video Let's go Assalamualaikum Berjumpa lagi Saya family Kali ini saya sangat bertuah Dijemput oleh Turism Johor Untuk menyaksikan Pesta Bulan mengambang Di Paripugis Wah Masyarakat Jawa kat sini Tiap-tiap bulan dia sambut Tapi ini edisi raya Nampak macam mana ya Mari kita tengok Apa yang ada kat sini Malam Pesta Bulan Mengambang I tak faham juga Bulan Mengambang Maksudnya Malam Pesta Bulan Mengambang Disambut di Keraton Embah Anang Ini adalah lokasi Yang harus dilawati Uniknya selain dipanggil keraton Inspirasi binaan masjid Agong Demak ini Juga mengabadikan Seni bina Tangga rumah tradisi Melaka Manakala ukiran sisi tangga Diwarnai dengan Rona tradisi Masyarakat Jawa Dalam dia pula Terdapat pelbagai jenis Barang antik yang ada Alat muzik pun ada Gong ada Dan lain-lain Ini bukti Setelahnya Kalau orang Jawa itu Banyak di Malaysia Contohnya Macam katil ni Berusia lebih daripada 700 tahun Dengan cerita Malam-malam ada puteri Tidur kat sini Seramkan ni Hari kita nak tengok Opening Opening show Barungan Haa Kita tengok lah Barungan macam mana Start Tarian Barungan Merupakan sejenis tarian Rakyat berasal dari Pono Rogo Yang kemudian direkam Oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Masyarakat Malaysia Haa Cerita dia Konon-konon Seekor harimau Telah melihat Seekor burung merah Yang sedang Mengembahkan ekornya Apabila terpandang Harimau Merah pun melompat-lompat Di atas kepala harimau Dan kedua-duanya Terus menari Bukan itu sahaja Tarian ni terus Diamalkan Dan boleh dilak Di daerah Batu Pahjo Dan Negeri Selangor Macam-macam lah Alamuzi digunakan Untuk show ni Haa Ada gong Ada gendang Ada aklong Ni Yang dia letak Atas kepala tu Berat dia lebih Pada 40 kilo Uh Kalau pusat angkat Memang tak boleh lah Tak dapat lah Berat tu Oke Oke Ini jarang kepang ya Kuda kepang Jarang kepang Oke Saya kira Kalau dari face-face nya Ini memang orang-orang Jawa Bener guys Dan yang tadi juga Istilahnya Yang reok Itu juga Dan memang Ini bukti bahwasannya Di Malaysia itu Banyak orang Jawa Apalagi di Johor Banyak istilahnya Yang Dah pintar Sangat lah Untuk Bukan pintar Tapi emang Dari dulunya Dari kakek huyutnya Itu Pakai bahasa Jawa Dan disini Tidak dihilangkan Ponorogo nya Ini merupakan bukti Istilahnya Mereka Tidak dari sana Itu Keren banget Bonorogo Empire Barongan Empire Dan di depannya ada tulisan Ponorogo Wow Keren sih Oke saya baru nonton ini guys Kayak gini Istilahnya Di Johor dulu ya Kalau konser Pakai bahasa Jawa Pernah kita Tonton juga Itu saya juga Wah Ada Gitu Apa itu Oke 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 Ayo Dintek Nedek Ayo Dintek Nedek Bukan Jadi memang Kuasa Jawa Di sana Kental Sekali Guys Berat banget Berat banget Masya Allah Meriah banget Ini guys Dan banyak orang-orang Melayu disitu Untuk menikmati ya Penampilan-penampilan Seperti ini Dan ini Keren banget Jadi Sambutan Pesta Bulan Mengambang Ini saya sambil baca Deskripsinya ya guys Yang merupakan Sambutan bulanan Yang dianjurkan Oleh Persatuan Jawa Parit Bukis Muar Bogoro Persatuan ini Oke Antara persembahan Yang ditontonkan adalah Seperti Barongan Kuda Kepang Tarian Sapi Dan juga Nyanyian Musik Tradisional Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Kalau kita tengok dekat sini Ada pakaian Berorang kata Sangat unique Busana 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 Nama siapa bang? Faiz Talbang Ini jawanya Masyarakat Jawa Masyarakat Jawa Komuniti Jawa Kalau yang saya pakai Ini adalah Belangkon 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 So pakaian Pemakaian ini Memang Sinonim dengan Orang jauh Orang jauh Kita macam Pergi masjid Orang pakai songkuk kan Kita pakai tanjangan Ini kita pakai Belangkon Belangkon Dia menutup kepala Oke baik Yang ini pula Nama siapa Saya Osman Osman Ini Busana dari Busana Daripada Perselatan Selat Sending Oh Selat Sending Selat Sending Saya daripada Peguruan Selat Sending Untuk guru lah Ini Bukan Sayangnya Murib sahaja Jangan Ada lagi Bapak guru Ada lagi Bapak guru Kita tengok Misail itu takut Berapa lama Belum misail itu Dah lama Lama dah Daripada hitam Sampai putih Lama Lama Betul Okey Nama siapa Ari Ari Kalau kita tengok Ini pakaian Macam pengantin Aduh Kami Daripada Persatuan Seni Selat Sending Sending Malaysia Sending Malaysia Mana Kami bertempat Di Sumatera Kelanggang kami Kami budu Ini ada Daripada Sending Sudah 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 Panji 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 Semarak Kalau kita tengok Baju Ini memang lain Sikit Ada Belangkong Lepas itu Baju Boleh cerita Busana Ini Busana Jawa Ini Sorjan Ini Samping Dia Sikit Kalau pendekar Pakaian Keris Sebelah Rimau Sebelah Kalau bawah Jawa Barat Rimau Jawa Barat Kalau Belangkong Ini Panji Semerang Kalau Belangkong Pendek Dipanggil Kincir Macam Ini pendek Tadi Saya tanya Pasal Keris Keris Orang Jawa Dia tak Simpan Di depan Di belakang Di belakang Kita tengok Sikit Itu Dia Bukan Tamisari Bukan Tamisari Bukan Terima kasih Terima Kita setiap bulan akan buat festival ni. Boleh cerita sikit pasal festival ni. Ini adalah festival nak ikutkan bulan Purnama ni. Bulan Mengambang ni memang setiap bulan akan berlaku. So, sempena bulan-bulan yang kita meraihkan ni sebagai orang Jawa ni, rumput Jawa ni, kita biasa makan nasi amber, buat doa kesyukuran dan meraihkan kesenian-kesenian yang ada di kawasan sini lah. Kita mendapatkan balik bulan ni. So, kita boleh saksikan kesenian yang memang daripada sini, memang rumput sini banyak daripada nama je Parit Bugis. Tapi ramai orang Jawa kat sini. Majoritynya 99% orang Jawa. Orang Jawa? Orang Jawa kan abis anak-anak. Orang Jawa kan abis. Terima kasih. Nanti kita sama-sama lah. Kita tengok apa yang ada malam ni. Nanti kita sama-sama. Okay. Jom saya nak cari masalah lagi apa yang ada di sini. Terima kasih. Pono roko. Wah, beres-beres-beres. Guys. Saya selaku aduk sungai balang. Pertamanya mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa teruja. Di mana tempat saya ini sebenarnya amat kaya dengan budaya dan juga segala macam bentuk yang perlu saya ketengahkan. Apa tu pandu panas? Aku ada sungai apa air panas. Akun duit sawah yang sangat menarik. Tuan-tuan dan puan yang duduk di lewat sini eh. Kalau pergi ke sungai balang, datanglah sepuluh makhlib ataupun dalam pukul enam pergi ke sawah. Orang luar biasa datang tu kalau tak mancing, dia ambil gambar, dia post kat Facebook. Dan banyak lagi kesemuaan yang ada di Don Sungai Balang. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layu-layu. Rampasar. 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 Sama-sama ni? Seorang ramai. Rampasar. Nampak pakai baju-ballu segak ni. Dengan... Apa ni? Songkok. Zapin Zapin Jadi di sini perpaduan Memang ada kisiru macam ni Awak masih buat zapin Dia juga latihan zapin juga Kadang empat Kadang lima Kadang ramai Laki ada, perempuan ada Saya tengok awak macam tak nak cakap Saya cari perempuan Oh, perempuan ada Oh, salah tempat Oh, dia ramai-ramai pegang zapin Ini buat apa ni? Sini, sini Zapin Malu, malu Dia sekali masuk dengan laki ke Atau perempuan-perempuan laki Dia apa? Dia campur, dia dua orang-dua raki Campur tapi saya pasangkan perempuan dan perempuan Oh Okey, dia antara pekerja-pekerja Zapin Jawa yang ada di sini Jadi, warna Jawa ada Warna di sini Apa namanya tadi guys? Bugis ya kan? Saya tak maaf juga Sebab Jawa bari bugis Jadi, campuran semuanya ada di sini guys Keren banget sih Ini sampai banget Ini selain suasana kayak gini guys Laksa Jawa ada Ya kan? Bugis ada Melayu juga ada Keren Zapin dengan negeri Johor Tak dapat dipisahkan Berfungsi sebagai hiburan Sama ada pada upacara-upacara sekolah Mahupun pada sambutan hari-hari kebesaran Namun, dari segi kelembutan Dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri Zapin Melayu Johor Walaupun lahir daripada adaptasi Yang dilakukan ke atas Zapin Arab Secara seletif Namun, tidak dapat disangkarkan lagi Tarian Zapin ini Memperlihatkan lebih kehalusan Dan keayuan geraknya Dari tarian Zapin Arab Amor Ui, lembut betul Tak boleh tahan tengok pakcik belakang tu lah Gantal betul je Ya Allah Bisa jadi terikut islahnya Suasana kayak gini guys Waduh Nah, ujinya ini suaranya ini enak banget guys Menyenangkan islahnya masih ada kayak gini Untuk islahnya Penyemangat ya anak muda gitu loh guys Supaya tidak lupa kepada tradisi dan budaya gitu Terima kasih 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 Terima kasih